Wakil Tuhan meminta keadilan kepada Wakil Rakyat. Keadilan seperti apa? Kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik, Pak. Baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak mencukup, jadi sakit saja. Dari teror itu, jadi kepikiran dan kecapaian juga. Masa lagi banyak-banyaknya, katanya kasus. Kasusnya tuh sampai di rumah juga, pulang ke rumah sampai jam 12 malam baru pulang ke rumah. Itu dari rambut, alis mata, sampai kaki itu kena semua. Jadi saat itu saya dikos sendirian karena kita kan nggak punya rumah dinas ya, jadi semua hakim di PN Labuha itu tidak dapat rumah dinas karena rumah dinasnya sudah dinyatakan tidak layak sama dinas PU. Memang awal muasalnya kan mungkin keledoran saya karena kelelahan itu sih, karena kan beban. Waktu itu minggu itu kebetulan lagi banyak periksa saksi. Itu kan seringkali yang menjadi dilemanya teman-teman itu terkait dengan mau tiket pulang ke rumah itu kan butuh akomodasi banyak sekali ya. Bahkan yang di Indonesia Timur itu bisa sampai puluhan juta gitu ya. Ini ada salah satu cerita dari teman yang saya terima langsung dari yang bersangkutan. Ada yang kemudian datang menawarkan bank, menawarkan uang 7M waktu itu. Nah untungnya teman-teman ini masih punya integritas, kemudian masih punya akal sehat, akhirnya hal demikian itu ditolak sama teman-teman. Tapi di satu sisi, teman ini juga cerita dengan kondisi impitan ekonomi, banyak cicilan, banyak kebutuhan keluarga. Hal-hal yang seperti ini juga sedikit banyak, kalau sering terjadi juga akan mempengaruhi integritas mereka, Bang. Karena itu dari dulu berencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik itu pandangan saya dari dulu. Dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Terima kasih, Pak. Saya lanjut. Terima kasih.